Halo, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini saya mau ngasih informasi buat para subscriber dan follower SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer Nah, sejak akhir tahun 2017, SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer ini tidak pernah menaikkan harga produk gitu ya Jadi, selama kurang lebih 3 tahun gitu ya, sampai 2020 atau 2 tahun lebih gitu ya, kita tuh nggak pernah menaikkan harga produk Nah, dan dalam video kali ini saya mau memberikan informasi kalau 1 Maret 2020 SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer itu di beberapa produknya akan mengalami kenaikan harga Tapi, untuk followers dan subscriber SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer saat ini masih bisa menikmati harga lama gitu ya, atau harga saat ini sampai 29 Februari 2020 Nah, makanya dimanfaati nih Kenapa sih SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer akan mengalami kenaikan produk? Nah, berikut ini akan saya paparkan alasannya Yang pertama, nah baru-baru ini pasti kalian juga dengar berita kabar tentang virus Corona Nah, virus Corona ini berpengaruh sebenarnya ke bisnis SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer Kenapa bisa berpengaruh? Karena SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer itu membeli LED dan beberapa barang elektronik lain untuk bahan baku itu dari Cina Sorotan pertama tertuju pada Presiden Jokowi Dodo yang memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan skenario jika virus Corona menyebar di Indonesia Pemerintah sendiri saat ini sedang menggodok opsi untuk menyetop impor barang dari Cina termasuk makanan dan juga minuman Penerbangan dari negeri bambu, tirai bambu maksud kami juga dihentikan Lalu apa tanggapan dari pihak pemerintah Cina mengenai penutupan penerbangan ke negeri tirai bambu ini? Kami Soroti Indonesia, batasi akses Cina Walaupun masih bisa impor gitu ya, tapi dibatasi, tidak seenak dulu atau sebebas dulu gitu ya karena adanya virus ini Kadang-kadang barangnya ditahan, kadang-kadang ada beberapa yang emang nggak bisa dikirim, kadang-kadang emang kita juga khawatir gitu ya Takut-takut nanti gimana karena virusnya itu menular jadinya kebawa ke Indonesia Nah jadi mendingan kita sekarang pakai memanfaatkan yang ada dulu bahan baku di dalam negeri walaupun lebih mahal Semoga virusnya ini cepat bisa teratasi Yang kedua, nah SPD Speedometer dan Gear Second Speedometer ini udah legal nih sekarang Udah berupa perusahaan resmi yang terdaftar di pemerintah Tentunya dari situ kita bayar pajak juga kan Nah dari situ sepertinya kita harus menaikkan harga Karena kita sekarang sudah legal dan juga kita sudah menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak Yang ketiga, produksi kami itu menggunakan mesin produksi yang memakan banyak sekali listrik Ditambah lagi sekarang kapasitas produksi kita itu terus meningkat tajam gitu ya Karena yang order semakin banyak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Makanya itu konsumsi listrik kita jadi lebih boros gitu dari sebelumnya Nah makanya sepertinya kita sudah tidak sanggup lagi kalau misal tidak menaikkan harga Nomor 4, kenapa kita akan naik harga di 1 Maret gitu ya Karena kita itu memakai tinta gitu ya agar printing panel speedometernya itu bagus dari Jerman Nah dimana tinta ini kalau sudah dibuka botolnya dan terpapar udara Habis atau tidak habis, dipakai atau tidak dipakai akan keadaan luarsa dalam waktu 2 bulan Makanya disitu juga ada cost yang bertambah Yang kelima, sudah kita ketahui bahwa dolar itu meningkat gitu ya Dibandingkan dulu misalnya kita jualan dari 2017 akhir sampai sekarang belum mengalami naikan harga Jelas harga dolar itu sudah berbeda antara 2017 sama 2020 sekarang Nah padahal ada bahan baku, kalau tadi tinta misalnya kita mesin ada spare part yang rusak juga Kita mau nggak mau harus import Berarti karena import, kurs dolarnya itu kan kalau dirupiahkan semakin tinggi dibandingkan dulu Nah makanya itu juga alasan kenapa kita naik harga Tapi pemerintah tentu sadar ya, kenaikan harga bukan cuma karena stok pangan Tapi juga imbas dari matawang kebanggaan kita rupiah yang semakin terpuruk Nilai dura Amerika Serikat telah menembus angka 14 ribu rupiah kemarin Hal ini tanpa disadari sudah mulai memberikan dampak terhadap kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir nih, selain kita juga udah legal gitu ya secara perusahaan Nah kita juga mendaftar kayak hak kekayaan intelektual gitu Baik ke hak merek dagang ataupun hak cipta untuk melindungi produk-produk kita Nah disitu juga jelas membutuhkan biaya dan pokoknya kita itu ingin menjadi perusahaan yang baik lah Yang taat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Nah mungkin itu alasan kenapa kita akan naik harga di 1 Maret 2020 Makanya untuk kalian, para subscriber dan para followers yang saat ini gitu ya Nikmatilah harga lama sampai 29 Februari 2020 Itu aja yang mau saya sampaikan Buruan order sekarang Jangan lupa untuk subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih